Di sini, khusus kemarin Aceh, dicatat karena Prabowo semakan Aceh berjaga dalam NKRI. Prabowo semakan dengan kemarin Aceh, saya, di depan saya, di depan wali, ada kemarin seni, ada pakaian awan. Waktu saya diserahkan, didapatkan sebagai ketua kemarin Aceh, saya bertanya bagaimana dengan khusus kemarin Aceh? Bagaimana di depan EU Aceh? Bagaimana dengan UPA Aceh? Beliau menyampaikan, mohonan, saya, TNI, Kampung TNI, saya, Kampung TNI, saya, Kampung TNI, saya, Kampung TNI, berkomitmen kita. Saya sempatkan, Aceh sudah sangat berjasa optimisya. Saya ingin Aceh segera mampu, Aceh harus segera berdekat dalam NKRI. Karena itu, kami ada di sini. Karena itu, balik kanan di sini. Karena itu, tiap hari ada di sini. Tidak ada lain. InsyaAllah, kalau provinsi ajaib mahmur, provinsi semangat mahmur, dan provinsi-provinsi pulau lain mahmur. InsyaAllah, Indonesia juga akan ada di mahmur. Mari kita pergi hati. Kenapa? Memang berjuangan kebenaran tidak tampak seorang kursus darian. Berjuangan kebenaran yang butuhkan kesabaran dan keuletan. Kita yang kita hadapi, mohon naaf, semua-semangat kita telah maklum. Tetapi saya diharap kepada tim yang ada di sini. Kita, jangan terkesima dengan cerita. Mari kita berjahat menampakkan fakta dalam masyarakat. Fakta yang ada hari ini. Bahwa kondisi masyarakat hari ini, bukan berdasarkan media dan cerita-cerita indah. Karena masyarakat sudah cukup kita dan umumkan. 70 sekian tahun sudah Indonesia bertiga. Kita bagaikan tidak memiliki apa-apa. Ini kesempatan. M.O.W.T. yang sudah 30 tahun tidak apa-apa. Ini perkembangan kita. Bagaimana Indonesia harus segera menjadi negeri yang mahmur, yang sejahtera untuk kita semua. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak terima kasih pada satu waktu. Sekali lagi, mari kita berjahat bersama. Demi kepentingan agama dan demi kepentingan bangsa ini. Saya ingin kasih maaf yang disampaikan oleh Pak Raja tadi. Mohon maaf. Sesekali ini orang yang tidak ku, tidak ingat adanya Allah. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau sempat satu duduk saja Buddha di Jakarta itu tumbang, jatuh jutaan orang. Ini semuanya karena Allah. Maka saya pada kesempatan ini mengajak kepada kita semua. Mari kita berjahat bersama Allah. Demi keamanan di Indonesia ini. Amin. Saya pikir ini yang dapat saya dapatkan. Saya berjahat bersama Allah. Saya berjahat bersama Allah. Saya berjahat bersama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.